Salah satu gunung es terbesar di bumi yang dijuluki A23A terdampar sekitar 70 km dekat pulau terpencil South Georgia di samudera Atlantik Selatan. Gunung es raksasa itu disebut memiliki berat 1 triliun ton dengan ukuran 3.300 km persegi atau seukuran 2 kali luas landan raya. Gunung raksasa itu telah mencapai tahap kerusiang dalam pergerakannya. Gunung es ini awalnya terlepas dari lapisan es Filchner, Antartika pada tahun 1986. Selama lebih dari 30 tahun, gunung es itu tetap terdampar di Laut Wedel dan secara efektif terjebak di dasar laut. Lalu pada tahun 2020, gunung es itu mulai hanyut mengikuti arus laut ke samudera selatan. Kini tampaknya gunung es itu mendarat sementara di daratan Benua di sekitar Georgia Selatan. Citra satelit menunjukkan bahwa gunung es tersebut tidak hancur menjadi bongkahan-bongkahan kecil, namun bongkahan sepanjang 19 km pecah pada bulan Januari. Ahli ekologi kelautan di British Antarctic Survey, Dr. Nadine Johnston, saat ini tengah berada di kapal RSS Sir David Attenborough. Ia menyebut bahwa gunung es A23A bergerak keluar dari kedalaman Laut Wedel dan melewati pusaran di sekitar area tersebut. A23A bergerak kulit dari Weddel dan mengekaw kecil ini tersebut bergerak di that area. and now it has made its way to just off the southern coast of South Georgia and it's currently pinned on the ice shelf there so you've got kind of shallow waters that dip down into the deep sea and there's an ice shelf and it's just pinned itself to that It's not completely stationary at the moment, it's still rotating a little bit eastwards and we think that it will probably eventually move from that position and headwalk into warmer waters Ia mengatakan bahwa meskipun A23A saat ini terjebak di perairan itu, namun diperkirakan itu hanya sementara Nantinya saat air hangat bergerak di bawah gunung es, bagian yang terendam akan mencair dan mengurangi stabilitasnya sehingga bisa terlepas Pergerakan gunung es telah memukau para ilmuwan, bukan hanya tentang ukurannya namun karena berbagai hal yang dialami gunung tersebut selama hanyut dari Antartika Meskipun ukurannya besar, namun para ilmuwan menyebut perjalanan A23A adalah bagian dari siklus alam dan tidak perlu dikhawatirkan Para peneliti mengatakan memahami gunung es seperti A23A adalah kunci untuk memodelkan perubahan jangka panjang Para ilmuwan akan terus melacak kemajuan A23A menggunakan citra satelit dan wahana luncur laut untuk memahami dampaknya terhadap ekosistem, sirkulasi laut, dan iklim yang luas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.